Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali Di channel Islam Nusantara Yang selalu setia stand by di ujung selatan pulau Jawa Hari ini kita sudah memasuki bulan rojab Bagi umat Islam, bulan rojab adalah bulan yang mulia Dan dua bulan lagi, setelah bulan rojab Kita akan memasuki bulan suci Ramadan Bulan suci yang ditunggu-tunggu Yang dinanti-nanti oleh umat Islam Namun lagi-lagi Pak Ustadz yang terkenal dengan sebutan Ustadz Cinggot Ini lagi-lagi membuat keresahan Membingungkan umat Membingungkan akidah Yaitu tentang bulan rojab Katanya bulan rojab itu tidak ada keutamanya Oke kita tonton saja videonya Dan nanti kita ulas dan kita bahas video tersebut Jadi tentang rojab ini tidak ada keutamaannya Dia keutamaannya tidak boleh perang saja disitu Di hormati dari zaman jahidnya sampai Islam Jadi disini dijelaskan bahwa bulan rojab itu tidak ada keutamaannya Keutamanya cuma larangan berperang saja Dan itu sudah berlaku Sejak masa jahiliah Artinya sebelum Islam Itu kata Pak Ustadz ini Padahal kita semua tahu Bahwa peristiwa Israq Mi'raj Itu terjadi pada bulan rojab Yaitu peristiwa yang menggembarkan dunia Menggembarkan ilmu Sain dan berbagai macam ilmu Perjalanan malam hari Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kemudian dari Masjidil Aqsa Naik ke langit ketujuh Dan semua itu ditempuh dalam waktu satu malam Nah itu tentu saja Bagi yang tidak percaya dengan Gansing Nabi Otomatis akan menolak Atau menganggap itu hanya hayalan atau dongeng Padahal semua itu benar-benar terjadi Dan di era modern seperti saat ini Beberapa ilmuwan Terutama ilmuwan sains Telah membuktikan kebenaran peristiwa Israq Mi'raj tersebut Semua diteliti dengan menggunakan ilmu sain Bahkan juga termasuk peristiwa Ketika Gansing Nabi membelah bulan Itu juga ternyata bisa dibuktikan Di masa modern sekarang ini Menggunakan alat yang canggih Kemudian di bulan Rajab juga ada perayaan Israq Mi'raj Dalam Islam tidak ada perayaan-perayaan ini Karena apa? Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah Orang-orang Madinah melakukan perayaan Namanya Nayruz dan Mahrojan Gimana kalau kita ikut perayaan mereka? Jadi disini pendapat Pak Cingkut ini Katanya di bulan Rajab itu tidak boleh ada perayaan Karena waktu itu di Madinah ada perayaan Nayruz dan Mahrojan Dan itu tentu saja perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Cahiliyah Orang-orang yang belum masuk Islam Tapi kita umat Islam Terutama orang-orang NU Itu misalkan melakukan perayaan Atau semacam kesukuran Di bulan Rajab Itu bukan karena perayaan Nayruz dan Mahrojan tadi Tapi karena kita merasa bersyukur Sebab Allah telah mengisrok dan mikrojkan Gansing Nabi Di bulan Rajab Sehingga patut kita syukuri Kita berterima kasih kepada Sang Pencipta Dan ketika peristiwa Israq Mi'raq tersebut Umat Islam juga mendapatkan perintah Untuk menjalankan sholat lima waktu Jadi hal ini wajar Kalau kita itu bersyukur Dan malah mungkin harus kita bersyukur Karena kita telah diberi hidayah Kalau kita tidak bersyukur Ya kita kurang berterima kasih namanya Kata Nabi Sesungguhnya Allah mengganti dua raya itu Dengan dua raya yang lebih baik Bagi kalian Yaitu Idul Adha dan Idul Fitri Berarti dua perayaan itu hanya dua dalam Islam Idul Fitri dan Allah Tidak ada lagi yang lain Tidak ada perayaan Awal tahun Hijriah Tidak ada perayaan Maulid Tidak ada perayaan Isra Mi'raq Tidak ada perayaan Nismu Syakban Tidak ada perayaan juga Nuzul Al-Quran Tidak ada dalam Islam Tidak ada perayaan ini Tidak ada Karena apa? Karena Nabi tidak melakukan Yang lebih tahu tentang syariat ini siapa? Nabi Muhammad s.a.w. Dan Nabi sudah sampaikan kepada manusia Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan Maka tidak boleh orang Mengadakan perayaan yang seperti ini Ya kalau namanya Hari Raya itu memang cuma ada dua Yaitu Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Tapi tidak semua Apa? Hal Kita merayakan sesuatu Misalkan kita merayakan Kelahiran Gansing Nabi Yaitu Maulid Kita merayakan Peristiwa Israq Meraj Terus Merayakan Nuzulul Quran Nah itu juga Bukan berarti itu adalah Hari Raya Jadi konteknya itu Kita itu merayakan Kita merayakan itu Kita merasa bersyukur Bersyukur pada Allah Telah memberi nikmat Yang begitu luar biasa Jadi itu bukan Hari Raya Kalau Hari Raya Ya memang cuma dua Yaitu Idul Fitri Dan Idul Adha Terus Tadi katanya Gansing Nabi dulu juga Tidak melakukan hal tersebut Ya bagaimana mungkin Gansing Nabi Yang Melakukan hal tersebut Karena beliau sendiri yang Melakukan Israq dan Meraj Jadi Ya tidak logis Misalkan Gansing Nabi Melakukan Israq dan Meraj Kemudian Menyuruh umatnya Atau malah Beliau sendiri melakukan Perayaan Peristiwa Yang dialami tersebut Terus yang kedua Tentang Maulid Ya ini yang sering Menjadi perdebatan Dan Membingungkan umat Itu Pak Cinggot itu Jadi tidak ada Perayaan Maulid Ini logikanya Gimana itu Ya tidak mungkin Kancing Nabi Yang melahirkan Kancing Nabi Kok Kancing Nabi Merayakan dirinya sendiri Itu kan Tidak masuk Logika itu Jadi otomatis Yang merayakan itu Orang-orang Setelah Kancing Nabi Atau orang-orang yang Di luar Kancing Nabi Kalau Kancing Nabi sendiri Ya tidak mungkin Atau mungkin Kancing Nabi Memerintah orang Untuk merayakan Kelahiran beliau Itu juga tidak mungkin Karena Kancing Nabi itu Sangat mulia Akhlaknya Jadi tidak mungkin lah Melakukan hal seperti itu Tapi Kita sebagai umat Sebagai rasa cinta Sebagai rasa syukur Sebagai rasa Apa ya Berterima kasih Dan Ungkapan bahagia Atas kelahiran Nabi Atas kelahiran Insan Paling Mulia Di dunia ini Itu Sangat Wajar Dan malah mungkin Harus Sebab kalau kita itu Tidak Melakukan hal tersebut Itu namanya Kita itu tidak Mensyukuri Kita itu tidak Merasa berterima kasih Jadi yang Biasanya Melakukan Apa Acara-acara Di Bulan Rodjak Yang kita lanjutkan Yang penting Hal tersebut adalah Hal-hal Positif Kemudian Tentang Maulid Ya ini sebenarnya Mana harus Karena Yang namanya Maulid Itu Banyak hal Yang kita beroleh Dari maulid itu Jadi kita Mensyukuri Kelahiran Gancing Nabi Terus yang kedua Itu bisa Memupuk Rasa cinta Kita kepada Gancing Nabi Karena Siapapun yang Cintakan Gancing Nabi Itu otomatis Nanti Di akhirat sana Kita juga akan Bersama orang Yang kita cintai Selain itu juga Dengan Kita mencinta Gancing Nabi Itu otomatis Kita akan Berusaha Melakukan Hal-hal Sesuai Yang dilakukan Oleh Gancing Nabi Karena Kita itu cinta Salah satu Cara untuk Memupuk rasa cinta Kita kepada Gancing Nabi Yaitu Melakukan Acara Namanya Maulid Dengan maulid Kita Tahu sejarah Nabi Kita bisa Membaca Salawat Nabi Akhirnya Nanti pelan-pelan Akan tumbuh Rasa cinta Kepada Gancing Nabi Jadi Kesimpulannya Fatwa Dari Pak Cinggot Ini tentang Tidak adanya Hari Raya Selain Dua Hari Raya Tersebut Yaitu Hari Raya Fitri Dan Itu Sangat Tidak logis Tidak masakal Bahkan Sebenarnya Hari Raya Terbesar Umat Islam Itu Adalah Hari Raya Kelahiran Gancing Nabi Karena Gancing Nabi Itu adalah Makhluk Yang Yang paling sempurna Dan Tidak ada Duanya Dan Adalah Penyelamat Bagi seluruh Umat manusia Makanya Kelahiran Insan Paling mulia Tersebut Itu Wajib Kita Rayakan Jadi Perayaan Besar Bagi umat Islam Itu Sebenarnya Yang Lebih Tepat Itu adalah Perayaan Kelahiran Gancing Nabi Cukup sekian Dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Assalamualaikum Wrahmatollah Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak